Kita bisa bertemu kembali dalam rangka memperingati dari Ketangkita Nasional yang tepat pada hari ini. Beberapa instansi pemerintah sudah melakukan upacara pada jam 7 pagi tadi. Nah RCI Pusat bersama dengan RCI Jateng merayakan juga untuk Hari Kebangkitan Nasional yang bertepatan di tanggal 20 Mei 2023 ini. Ijinkan saya memperkenalkan diri Bapak-Ibu nama saya Yoris yang akan memandu jalannya pada webinar Hari Kebangkitan Nasional pada hari ini sampai jam 3 waktu Indonesia Barat. Yang pertama, kesambutan dari Bapak Ketua RCI Pusat, Bapak Dr. Arpain, dibersilahkan untuk memberikan kesambutan pada webinar hari ini. Dibersilahkan. Siap. Terima kasih Pak Yoris. Suara saya jelas, Kang? Jelas, Pak. Oh, siap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in wa'alaumurid dunia wa'atin. Wassalatu wassalamu ala asrofil ambiyai wa'ala mussalin. Wa'ala alihi wa sahbihi ajma'i nama ba'adu. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Pak Yoris, laku Ketua Pengurus Daerah Relawan Jurnal Indonesia, Jawa Tengah, terima kasih telah menyelenggarakan kegiatan yang sangat spesial menurut saya dengan topik yang sangat dinanti-nantikan ini sebenarnya untuk pengelola jurnal. Kemudian saya ucapkan terima kasih tak terhingga kepada pemateri kita hari ini, Pak Ridwan Arifin, SHLLM. Pak, terima kasih. Kita berapa kali dulu Bang Abdul Kadir Jailani waktu Zoom kayaknya kita pernah saling tatapan di situ. Terima kasih atas waktunya Pak Ridwan Arifin. Pertama-tama saya juga ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang pada siang hari ini mau belajar bersama. Ini terkait dengan pengelolaan jurnal. Ini luar biasa. Luar biasa pada hari ini narasumbernya memang sudah sangat berpengalaman dan dibuktikan dengan dua jurnal beliau yang sudah terindeks kopus. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih. Kita haturkan puji dan syukur atas kehadirat Allah SWT. Atas berkat dan rahmatnya kita dapat berkumpul pada jaringan Zoom siang hari ini dalam keadaan sehat dan walafiat. Acara hari ini sesuai dengan temanya disampaikan oleh Pak Yoris. Berkepatan dengan hari kebangkitan nasional mudah-mudahan dengan adanya kegiatan kita pada siang hari ini tentunya dapat meningkatkan tata kelola kualitas jurnal yang sedang kita bangun bersama. Bapak-Ibu kami juga dari pengurus pusat RJI ingin menyampaikan bahwa saat ini RJI sudah ada di hampir setiap provinsi kecuali 4 provinsi baru yang ada di Papua Alhamdulillah. Dan Bapak-Ibu silakan gunakan layanan RJI seperti supervisi jurnal itu gratis. Layanan lainnya, YouTube video itu sudah ada sekitar 400 video terkait dengan tata kelola jurnal. Kemudian DOI kita itu sekitar ada hampir 11.500 jurnal yang tergabung bersama RJI dengan jumlah 2.700 institusi yang tergabung DOI-nya dengan kita. Kemudian ekosistem-ekosistem lainnya yang sedang RJI kembangkan, Bapak-Ibu bisa bergabung di jurnal stories dan LSP dan PSPI serta banyak sekali layanan-layanan lainnya yang bisa Bapak-Ibu gunakan di RJI. Kami juga membuka diri kepada Bapak-Ibu yang ingin melaksanakan kegiatan ataupun MOU di kampusnya. Kami pastikan kegiatan-kegiatan tersebut kita akan coba koordinasikan, mudah-mudahan bisa berjalan dengan maksimal. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada pengurus pusat RJI Jawa Tengah, Pak Yoris, dan Narasumber. Mudah-mudahan acara hari ini dapat memberi masukan kepada pengelola jurnal. Saya pun masih belajar di sini mengelola jurnal. Ini mumpung ada pepatri handal di sini, kita bisa sama-sama menimba ilmu terkait dengan bagaimana yang idealnya sebagai pengelola jurnal. Akhir kata saya ucapkan terima kasih kepada Pak Yoris, Pak Ridwan Arifin, dan para peserta wabil khusus kepada kawan-kawan pengurus pusat yang ada di sekretariat. Terima kasih. Akhir kata wabilahi topik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yoris. Baik, terima kasih Pak Arbain atas sambutannya. Baik, Bapak-Ibu sebelum saya ingin saya untuk menyampaikan tak rekor dari Bapak Ridwan Arifin. BIO adalah tim percepatan jurnal Skopus, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, yang mana sudah membantu jurnal-jurnal di Fakultas Hukum UNES, Universitas Negeri Semarang, untuk bisa Skopus. Salah satunya yang sudah ter-Skopus adalah Tech Central Review. Kemudian yang kedua adalah Journal of International Legal Studies, yang mana sudah pada kuartil 2 di Simago CR. Tentunya ini juga menjadi tantangan tersendiri, Bapak-Ibu, yang mana perdumaan akutasi yang ini juga aksi terbaru, yang mana sudah sesuai dengan standarnya, itu standarnya akan diarahkan ke jurnal internasional, yang mana nantinya hampir sama mirip dengan penilaian di Skopus. Apa saja yang menjadi standar, apa saja yang menjadi penilaian, dan bagaimana standar-loginya, harapannya Bapak-Ibu pengolah jurnal yang ada di Zoom maupun di YouTube bisa mendengarkan atau menyimak dengan baik. Bapak-Ibu juga bisa langsung melakukan tanya-jawab, bisa melalui resian di akhir penyampir materi, ataupun di kolom chat, untuk langsung bertanya kepada Bapak Ridwan Arifin. Sangat tidak pantas jika saya berpanjang lebar pada perubahan ini, karena perubahan ini adalah milik Pak Ridwan Arifin, selaku pembelawah acara. Untuk sepenuhnya, saya berikan ke beliau untuk terkait materi yang akan disampaikan. Silakan Pak Ridwan. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Ibu semuanya. Selamat siang Mas Arbain, Mas Yori, serta teman-teman dari Relawan Sertal Indonesia, baik itu RJI Pusat maupun di RJI Jawa Tengah. Yang pertama, saya mau mengucapkan terima kasih banyak atas pendakannya Mas Yori dari RJI Jawa Tengah dan Mas Arbain atas kesempatannya untuk, betulnya sekedar sharing, sharing apa ya, berbagi cerita kelukesah. Kelukesah dalam, ya suka duka dalam pengelolaan jurnal, gimana sih? Saya yakin Bapak Ibu semuanya punya ceritanya masing-masing. Saya yakin juga Bapak Ibu semuanya, Mas Mbak semuanya punya pengalamannya masing-masing dalam mengelola jurnal. Tadi sudah disampaikan oleh Mas Yori, terima kasih banyak sudah mengantarkan, tapi juga sudah diantarkan oleh Mas Arbain. Tapi sepertinya terlalu berlebihan kalau dikatakan saya berpengalaman di pengelolaan jurnal, karena saya baru belajar jurnal itu di tahun 2016, baru fokus di 2017. Saya belajarnya banyak dari mana? Dari teman-teman RJI, salah satunya dari Mas Yoris, Mas Arbain ini. Jadi sebetulnya apa yang saya ketahui saat ini tidak lebih banyak. Jadi saya hanya baru tahu sedikit saja dari apa yang Bapak Ibu atau Mas Mbak ketahui. Saya yakin Bapak Ibu semuanya, Mas Mbak semuanya sudah lebih lama dalam mengelola jurnal. Nanti pada hari ini saya diminta Mas Yoris untuk sharing, ngobrol gitu ya Mas mengenai perkembangan jurnal terutama di Fakultas Hukum UNES untuk kemudian nanti barangkali bisa menjadi inspirasi dalam pengelolaan jurnal di kampus Bapak Ibu semuanya atau di institusi Bapak Ibu semuanya. Sekali lagi pengalaman ini hanya pengalaman pribadi. Saya yakin Bapak Ibu semuanya punya pengalaman yang berbeda dalam pengelolaan jurnal. Mungkin ada yang selalu senang dalam mengelola jurnal atau ya begitu deh. Banyak cerita dalam pengelolaan jurnal. Seringkali saya ketika berkegiatan bersama Bapak Ibu pengelola jurnal lain, kita mengalami kendala yang sebetulnya hampir serupa dalam pengelolaan jurnal. Apa sih kendala utama dalam pengelolaan jurnal? Banyak kampus, banyak institusi, kendalanya adalah minimumnya SDM yang fokus dalam pengelolaan jurnal. Tidak hanya di tempat kami, saya yakin di tempat Bapak Ibu juga sama. Pengelola jurnal ya nggak banyak, paling cuma beberapa orang aja. Tapi bukan berarti sedikitnya orang itu tidak berarti apa-apa. Justru yang sedikitnya itu menjadikan sesuatu yang berharga. Karena tidak semua orang bisa melakukan itu dan tidak semua orang sanggup melakukan itu. Saya yakin orang-orang yang istikomah, yang tetap dalam mengelola jurnal itu, saya yakin mereka adalah orang-orang yang ikhlas, istikomah, dan terlalu kuat dalam mengelola jurnal. Tadi sudah dikenalkan oleh Mas Yori, saya Ridwan Arifin. Saya merupakan salah satu dosen di Fakultas Hukum Universitas Inggris Marang. Satu institusi dengan Mas Yoris. Dan kebetulan kita juga satu unit di LP2M dalam pusat pengembang jurnal di UNES. Mas Yoris banyak membantu dalam pengembangan jurnal termasuk di Fakultas kami. Nah, tema yang diangkat pada hari ini sebetulnya bertepatan dengan kebangkitan nasional, maka temanya itu adalah kebangkitan jurnal di Indonesia. Kebangkitan jurnal di Indonesia. Artinya kita mulai bangkit dari kalau dibilang keterpurukan, tidak juga. Tapi mulai menganggap bahwa jurnal ini menjadi bagian penting dalam iklim akademi. Kalau dulu, bahkan semasa saya kuliah S1, tidak ada kewajiban untuk publikasi. Bahkan kuliah S2 juga tidak ada kewajiban publikasi. Bukan suatu hal yang istimewa. Atau dulu itu mungkin masa-masa jurnal tidak seistimewa sekarang. Karena dulu jurnal itu mungkin dianggap publikasi itu dianggap atau jurnal itu dianggap hal nomor sekian dibandingkan yang lain. Tapi saat ini terutama untuk Bapak-Ibu dosen atau Bapak-Ibu perguruan tinggi atau disitusi lainnya, jurnal menjadi bagian penting dalam peningkatan karir akademik. Kenaikan pangkat dan semacamnya. Sehingga jurnal mulai dilirik menjadi bagian yang penting. Mulai iklim per jurnal di Indonesia sedikit demi sedikit berpenggang, kemudian menjadi lebih baik, hingga kemudian kita memiliki banyak jurnal. Bahkan punya satu sistem yang bisa mengukur bagaimana kualitas jurnal di Indonesia. Nah, semoga hari ini menjadi inspirasi bersama buat kita semuanya untuk bagaimana kemudian secara bersama-sama mengembangkan jurnal di Indonesia. Karena saya yakin dalam pengembangan jurnal itu tidak bisa dilakukan sendiri, tapi harus dilakukan secara bersama-sama dan tentunya berkolaborasi dengan banyak pihak. Nah, karena bicara soal kebangkitan jurnal, saya coba cari data-data mengenai posisi jurnal Indonesia saat ini. Kalau kita selalu bersaing dengan negara sebelah, katakanlah Malaysia, pada hari ini kita sedikit lebih banyak jurnal terindeks KOPUS yang masuk data Schemago JR itu ada 115 jurnal untuk Indonesia, sementara Malaysia hanya 112. Ya, sedikit sih, terpautnya hanya sedikit sekali. Tapi menunjukkan bahwa kita sudah mulai membangun iklim perjurnalan yang baik, yang baik, tinggal bagaimana kemudian kita mengelola jurnal ini untuk kemudian menjadi kemaslahan bersama untuk orang-orang Indonesia. Kalau dulu mungkin orientasinya adalah bagaimana kemudian kita bisa mempublikasikan karya kita di jurnal-jurnal internasional KOPUS yang di luar Indonesia, yang pembayar mahal, yang bahkan tidak banyak, bahkan tidak sedikit orang yang tercinta pada jurnal-jurnal predator atau bahkan jurnal-jurnal yang tidak jelas. Sehingga kemudian di kemudian hari jurnal tersebut diskontinue. Maka kita mulai membangun iklim bagaimana kemudian para peneliti Indonesia, dosen-dosen di Indonesia bisa mempublikasikan karyanya, tidak harus ke luar Indonesia, tapi kemudian di jurnal Indonesia yang sudah berikutasi internasional. Bukan berarti kita tidak mendorong publikasi di luar Indonesia, tapi kita tetap juga mendorong publikasi di luar Indonesia, tapi dengan banyaknya jumlah jurnal yang terindeskopos pada hari ini, ada 115 jurnal, ini yang baru masuk ke Sikimago.jr. Ada beberapa jurnal yang baru diterima di tahun ini, belum masuk ke Sikimago.jr. Nanti tahun depan insya Allah akan bertambah, dan semakin banyak jurnal ini. Saya sangat yakin nantinya akan membangun iklim akademik lebih baik, lebih sehat, kemudian kita akan lebih banyak punya pakar di sana, atau bahkan kita berbagai institusi perguruan tinggi menjadi berkembang di sana. Saya mengawali, mengelola jurnal itu sebetulnya tidak mengelola Bapak-Ibu semuanya. Mungkin Bapak-Ibu juga ada yang sama sekali tidak memahami bagaimana mengelola jurnal karena saya tidak berguna luarisan. Kadang saya suka mendapatkan cerita seperti itu. Saya sama sekali ini tidak tahu, karena saya hanya meneruskan pengelola sebelumnya tidak pernah men-transfer apapun, baik itu ilmu, baik itu apapun, kepada pengelola yang baru. Ada yang mungkin juga belajar dari awal bagaimana tidak mengelola, tapi membuat jurnal. Ada yang meneruskan beberapa pengelolaan jurnal yang kemudian ditransfer ilmu. Saya yakin banyak jurnal yang sudah lama sekali, ada yang sudah berumur 15 tahun, ada yang sudah berumur 30 tahun. Artinya seharusnya jurnal-jurnal yang lama ini sudah sangat layak menjadi jurnal internasional bereputasi. Tapi kendalanya adalah banyak cerita dari berbagai kolega bahwa kendala utama dalam pengelolaan jurnal adalah SDM, ketersediaan SDM. Mungkin jurnalnya sudah lama, sudah 15 tahun, 25 tahun, 30 tahun. Tapi SDM yang mengelola itu tidak banyak, atau bahkan orangnya itu. Atau kadang terbentur dengan kebijakan institusi, misalkan pengelolanya berganti-ganti, itu akan sangat kesulit. Saya pertama kali mengelola jurnal, tidak mengelola, saya pertama kali masuk ke UNES itu 2016 menjadi dosen, saya diminta membuat satu jurnal, membuat, membuat, bukan mengelola. Jadi membuat. Namanya Journal of Indonesian Legal Studies yang hari ini sudah skopus dan masuk ke kuartil 2. 2016 saya diminta membuat jurnal satu jurnal, namanya Journal of Indonesian Legal Studies. Saat itu saya nggak paham gimana sih cara membuat jurnal. Bagaimana sih mendaftarkan ISSN aja, saya nggak paham. Ape OJS pun saya nggak paham. Belajarnya dari mana? Dari Mas Yoris, dari teman-teman RJI, dari teman-teman pusbang jurnal UNES, dari YouTube paling banyak, dari berbagai workshop pertemuan dari sana. Saya belajar dari situ. Oh ternyata membuat jurnal itu seperti ini. Mengelola OJS itu seperti ini. mereview NASCA itu seperti ini. Karena waktu S2 kan juga nggak dikari bagaimana mengelola jurnal. Jadi halnya yang saya lakukan sekarang, saya mulai melibatkan mahasiswa-mahasiswa saya, terutama mahasiswa program S1, dalam tidak hanya menulis, tapi mengelola jurnal. Karena mungkin banyak orang bisa menulis, tapi sedikit orang yang bisa mengelola jurnal. Maka saya selalu mengatakan bahwa skill pengelolaan jurnal itu nggak banyak dimiliki oleh orang. Mungkin skill menulis itu banyak, tapi kalau skill mengelola, pengalaman mengelola itu nggak banyak. Orang yang berkecimpung di sana. Maka saya dorong mahasiswa-mahasiswa. Maka banyak beberapa jurnal di fakultas hukum UNES itu dikelola oleh mahasiswa. Langsung editor-in-chiefnya mahasiswa. Bukan mahasiswa S2, tapi mahasiswa S1. Beberapa pengalaman di jurnal fakultas hukum itu awalnya kita hanya punya satu jurnal, yang saat ini jurnal paling lama itu jurnal Pandekta, kemudian kita punya jurnal UNES Law, jurnal 2012. Baru sejak saya masuk itu 2016 hingga tahun 2022, itu masih terus terbit atau bahkan membuat jurnal. Kadang fakultas lain mungkin Mas Doris juga bingung. Ini fakultas hukum tiap-tiap tahun itu kok bikin jurnal lagi, jurnal lagi. Tapi saya yakin dengan banyaknya jurnal ini akan memberikan manfaat buat banyak orang. Saya selalu bermimpi gini, kalau kita punya banyak jurnal, katakanlah misalkan ada 10 atau 5, kalau kita bisa menjaga kelima-limanya ini menjadi jurnal yang bagus, pada akhirnya jurnal ini akan tidak hanya terakreditasi nasional, tapi juga reputasi secara internasional. Ada berapa banyak orang yang, ada berapa banyak nantinya profesor yang dihasilkan dari jurnal kita di Indonesia. ada berapa banyak akademisi yang kepangkatannya meningkat dikarenakan jurnal kita. Ada berapa banyak mahasiswa yang bisa lulus dengan publikasi di jurnal kita. Tentunya dengan menjaga segala kualitas yang ada. Maka penting untuk pengelola jurnal adalah menjaga bagaimana jurnalnya ini tetap menjadi jurnal yang baik. Dengan segala cobaan, dengan segala tantangan, atau mungkin dengan segala godaan. Godaannya macam-macam, apalagi udah jurnal yang reputasi internasional. Godaan finansial, godaan kebijakan, godaan jabatan, godaan yang lain-lain. termasuk juga godaan kolega atau mungkin godaan yang lainnya. Pokoknya banyak sekali godaan dan tantangan. Sehingga kita harus tetap menjaga yang paling penting adalah menjaga kualitas naskah kita. Boleh. Kita boleh menerima naskah dari seorang menteri, tapi pastikan naskah seorang menteri itu bagus untuk bisa dibaca oleh orang lain. Karena sampai kemudian kita memaksakan naskah seorang menteri untuk terbit di jurnal kita, tapi kemudian naskahnya tidak bagus sehingga kemudian menurunkan derajat si penulis dan juga jurnal kita. Itu yang paling penting sebetulnya dalam menjaga kualitas jurnal. Itu yang menjadi tantangan. Di tengah kesibukan, terutama dosen dengan terima perkeluan tinggi, pelitian, pengabdian, pendidikan, dan tugas lainnya kepanitian, dan yang lainnya. Sehingga butuh sebetulnya kolaborasi dalam pengelolaan jurnal, termasuk juga dalam melibatkan mahasiswa-mahasiswa S1. Kenapa mahasiswa S1? Karena mereka studinya biasanya agak lebih lama. 4 tahun. Kalau mahasiswa S2 kan hanya 2 tahun. Mahasiswa S3 studinya mungkin bisa lebih lama, tapi kan mahasiswa S3 biasanya mereka sudah berafiliasi dengan kampus tertentu, dan biasanya sangat sibuk juga. Sehingga saya lebih memilih melibatkan mahasiswa-mahasiswa S3. Nah, sejak 2001-2002 itu banyak jurnal yang dikelola oleh mahasiswa. Salah satu jurnal skopus kami, saya mau bercerita tentang salah satu jurnal skopus kami. Kami di Fakultes Hukum punya 2 jurnal yang sudah terindek skopus, Journal of Indonesian Legal Studies, dan satu lagi Lake Sciential Review yang tadi sudah disebutkan oleh Mas. Lake Sciential Review ini berawal dari jurnalnya mahasiswa. Mahasiswa S1, Bapak Ibu, Mas, Mbak, mohon. Mahasiswa S1. Terbit jurnal ini pertama di tahun 2017 atau 2018. Terbitnya itu pada waktu itu adalah tantangan saya ke teman-teman unit kegiatan mahasiswa. Jadi kami di Fakultes Hukum itu punya unit kegiatan mahasiswa. Kalau mungkin di kampus lain semacam BSO dan semacamnya. Jadi unit kegiatan mahasiswa bidang riset hukum. Penalaran. Namanya, nama UKM-nya apa? Lake Scientia. Pada waktu itu saya nantang adik-adik mahasiswa bilang, eh, kalian bikin dong satu warisan yang bisa dikenang sama adik-adik kalian nanti sampai terus kalau kalian udah lulus. Kalau kalian bikin acara boleh sih, tapi bikin acara setelah itu kan bubar. Nggak ada follow-up-nya. Bikin lomba setelah itu bubar. Nggak ada follow-up-nya. Terus mereka bertanya, bikin apa ya, Pak? Gimana kalau bikin jurnal? Saya waktu itu menantang mahasiswa. Bikin jurnal. Gimana, Pak, caranya? Mereka tertarik. Tapi mereka nggak punya informasi sama sekali mengenai bagaimana membuat dan mengelola jurnal. Maka pada waktu itu saya mewakafkan diri saya untuk setiap hari itu mendampingi adik-adik mahasiswa untuk bisa belajar jurnal. Mengelola jurnal. Mulai dari bagaimana mendasarkan ISSN, mengelola OJS, setting OJS, menjaring naskah sampai merivio naskah. Akhirnya terbit itu jurnal like scientific review. Tulisannya memang tulisan mahasiswa I1 dari paper-paper mahasiswa I1. Nah, saya pada waktu itu di 2017, 18 gitu sampai 19 kan ada beberapa program percepatan akreditasi nasional. yang di banyak kota. Nah, saya selalu mendorong mahasiswa untuk ikut kegiatan itu. Workshop percepatan akreditasi. Workshop percepatan akreditasi. Biasanya kan yang ikut workshop itu kita sebagai dosen pesertanya ya. Atau mahasiswa atau siapa gitu. Ini mahasiswa, saya ikutkan kalian daftar ikut. Maka ada beberapa mahasiswa itu ikut. Ada yang di Jogja, ada yang di Semarang, ada yang di beberapa kota. ikut. Kemudian, setelah ikut, mahasiswa itu kadang beberapa kali bercerita seperti ini. Pak, ini kita gak salah ikut. Kenapa memang? Soalnya yang ikut itu dosen, semuanya doktor, profesor, pokoknya dosen pengelola jurnal. Cuma mereka yang sebagai mahasiswa yang sama. Gak apa-apa, kalian ikut aja karena kalian juga pengelola jurnal. Bikin bahwa kalian bisa. Nah, di dalam forum itu mahasiswa bercerita bahwa ada keraguan dari kita, dari dosen itu ada pembicaraan seperti ini. Masa iya mahasiswa S1 itu bisa mengelola jurnal? Masa iya mahasiswa S1 itu bisa, kalau nulis, oke lah, bisa mereview artikel. Ada keraguan seperti itu. Mereka bercerita. saya menjadi terpantang bersama adik-adik mahasiswa bahwa yaudah kita buktikan bahwa memang kita bisa. Kita bisa. Bukan persoalan, bukan persoalan apakah dosen atau mahasiswa, tapi bagaimana konsistensi dan kegigihan kita dalam mengelola. Akhirnya teman-teman fokus di pengelolaan Lex and Delo Review, ikut program akreditasi Lex and Delo Review itu Sinta 4. Karena jurnal mahasiswa S1, tulisannya ya mahasiswa S1. Berasal dari mahasiswa Fakultas Hukum UNES pada awalnya semuanya. Baru kemudian ada beberapa mahasiswa Fakultas Hukum, kolega-kolega dari adik-adik mahasiswa itu, jaringan teman-teman mahasiswa, baru mulai dari berbagai kampus lain dari UNES. Dapat Sinta 4, kemudian kita mulai agak banyak. Kita menjadi satu-satunya jurnal yang dikelola benar-benar editor-injifnya mahasiswa. Maka untuk sebuah editorial team, saya selalu mendorong adik-adik mahasiswa juga aktif melakukan publikasi. Maka adik-adik mahasiswa yang terlibat itu biasanya mereka aktif melakukan publikasi di banyak jurnal. Meskipun jurnalnya tidak akreditasi. Tidak terakreditasi sehingga. Sehingga Google Scholars-nya juga banyak. Sehingga orang yang meragukan masa editor-injifnya nggak pernah nulis ternyata. Tulisannya juga banyak. Karena di Google Scholar, karena dia juga aktif nulis di berbagai jurnal. Kemudian kita mulai tertantang bahwa yuk udah nangkung nih Sinta 4, kita tingkatkan Sintanya kita. Akhirnya kita mulai berpikir bagaimana strategi untuk meningkatkan. kita baca pedoman-nya sampai hatam, pedoman akreditasi, poin-poin apa saja yang menjadi peningkatan Sinta di apa ya, poin akreditasi untuk bisa memaksimalkan Sinta kita. Akhirnya kita di tahun 2020 itu berubah dari bahasa Indonesia menjadi berbahasa Inggris. Full English. Full English. kemudian kita mencoba cari kolega dari beberapa kampus luar negeri terutama dari teman-teman mahasiswa. Dari mahasiswa kan punya temannya atau yang lagi kuliah di sana untuk kemudian diajak untuk join koaltership. Mereka menulis sama-sama. Ada beberapa akhirnya. 2020 kemudian 21 nah di 2021 ya 2021 itu kita ajukan reakreditasi karena sudah bisa reakreditasi 2021 reakreditasi nah dalam masa tunggu reakreditasi itu kita saya iseng mengajukan ke Skopos ada yang bilang nekat ya memang nekat ada yang bilang gambling ya memang gambling tapi saya bukan gambling karena saya yakin ya tidak sepenuhnya yakin karena pada awalnya sekarang ini sudah berbicara Inggris sudah ada editor dari beberapa negara sudah ada penulis dari beberapa negara dan isunya isu penteforet ajukan Skopos saya ajukan Skopos pada waktu Leksentia Lori saya langsung apa ya posting di grup adik-adik mahasiswa kita kan punya grup ya grup Leksentia saya bilang kayak gini eh semuanya saya sudah sabit Skopos kalau ini ditolak ini kita buat belajar satu jurnal fakultas hukum ya tapi kalau ini diterima itu berkat doanya kalian semuanya gitu saya salah bilang saya bilang kayak gitu saya masih ingat ini berkat doa kalian semuanya gitu berkat usaha dan doa kalian ternyata kita dapat ciputan di 2022 di 2022 awal jadi hasil reakrenya keluar reakrenya kita dari Sinta 4 naik 1 poin Sinta 3 kemudian kira-kira kurang dari 2 minggu dari reakrenya itu keluar keputusan Skoposnya final decision nya itu decision complete ternyata Leksentia Lori ini diterima saya masih ingat pada waktu tengah malam tengah malam saya agak gak yakin terus saya forward info ini ke Mas Yoris ya Mas gitu saya tanya ke Mas Yoris Mas ini betul atau enggak mas Yoris bilang betul Pak dan saya sangat gak yakin banyak kampus juga gak yakin masa sih bisa ini beneran jurnal mahasiswa satu ini beneran dikelola oleh mahasiswa satu gitu ternyata bisa kemudian di 2022 selang beberapa bulan kemudian kita dapat rezeki lagi Journal of Indonesian Legal Studies juga diterima oleh Skopos nah artinya Bapak Ibu semuanya Mas Mbak semuanya saya selalu bilang ingin menyemangati para pengelola bahwa sebetulnya bukan persoalan apakah dia dosen atau mahasiswa tapi persoalan apakah dia konsisten gigi dalam mengelola jurnal atau tidak banyak mohon maaf banyak dosen yang mengelola jurnal tapi tidak istiqomah dalam mengelola jurnal sehingga jurnalnya juga di sana-sana saja belum terakreditasi padahal sudah bertahun-tahun atau akreditasinya tidak meningkat karena tidak dikelola dengan baik atau turun artinya bagaimana kita menjaga iklim perasaan kita untuk bisa terus terikat dengan jurnalnya kita nah sampai tahun 2023 juga kami bertekad semua jurnal nanti kita bisa indekskan ke DOAJ ternyata di fakultas hukum hampir semua jurnalnya bisa terindeks DOAJ bahkan jurnalnya mahasiswa itu juga bisa terindeks DOAJ nah ini beberapa jurnal kami mulai dari jurnal senta 2 sampai jurnal senta 6 kami punya 12 jurnal senta 2 sampai 6 ada beberapa jurnal mahasiswa juga kemudian nah ini jurnal yang baru dikembangkan di tahun 2022 jadwal ini kita proyeksikan nanti bisa bisa apa ya bisa ikut akreditasi kemudian tahun depan nanti kalau memang sudah bisa maju berani ke internasional beriputasi enggak kita maju ke internasional beriputasi gitu saya selalu bilang ke banyak pengelola saya selalu bilang gini kalau kita mau kita mau ya pada akhirnya semua jurnal kita itu bakalan skopus kalau kita mau tinggal tergantung keteguhan hati kita apakah kita orang yang kalau ditolak sama skopus terus kan kadang ada yang ditolak kemudian yaudah saya putus asabah jurnalnya malah nggak dikelola atau justru kita menjadi justru penolakan itu jadi apa ya jadi penyemangat kita untuk meningkatkan akreditasi kita atau bahkan kualitas jurnal kita atau bahkan ada jurnal yang sudah bertahun-tahun 10 tahun 15 tahun sudah sintanya dua tapi belum belum maju ke skopus yang mungkin karena belum berani diajukan karena kadangkali potensinya juga besar tapi dia belum berani menajukan maka saya selalu motivasi kita nggak akan tahu seberapa jauh komentar skopus atas jurnal kita sebelum kita ajukan yang penting sebetulnya kita melihat karakter atau ketentuan yang diminta skopus mulai dari bahasa mulai dari persebaran penulis editor dan yang lainnya sepanjang kita memenuhi itu sudah yakin aja kita submitkan jurnal kita nanti pada akhirnya kalau diterima berarti rezeki kalau ditolak anggaplah itu sebagai pembelajaran sehingga nanti kita belajar jurnal kami juga tidak hanya submit dua jurnal Bapak Ibu kami pada waktu 2022 submit beberapa jurnal sehingga saya submit tujuh jurnal dua diterima yang lainnya ditolak tapi kita bersyukur atas dasar penawakan itu kita bisa meningkatkan kualitas jurnal ada yang ditolak kemudian ada yang ditolak embargonnya satu tahun besok kita mau ada yang ditolak embargonnya dua tahun artinya kalau mau semuanya di kopuskan sebetulnya bisa apa sih keuntungannya kalau kemudian jurnal kita kopus ya keuntungannya akan membantu banyak orang sebetulnya kalau membantu diri kita sendiri saya yakin nggak banyak membantu karena pengelola jurnal juga dilarang untuk menulis sangat sering di jurnalnya sehingga sebetulnya kita mengelola jurnal ini buat siapa sih buat orang lain nanti pada akhirnya saya orang yang sangat yakin ketika kita mengelola jurnal dengan baik jurnal kita menjadi jurnal yang baik itu akan membantu banyak orang maka saya yakin ketika saya mendapatkan kesulitan apapun permasalahan apapun ada aja jalan bantuan di sana jadi itu yang saya yakini sebetulnya Bapak Ibu Bapak Ibu semuanya Mas Mbak semuanya sebetulnya gampang-gampang susah kalau dalam apa ya mengajukan jurnal internasional berikutasi yang paling penting adalah yang paling penting untuk Bapak Ibu adalah bagaimana Bapak Ibu bisa memastikan jurnal ini memiliki internasional standar dan berkontribusi terhadap internasional audiens udah gitu aja internasional standar itu mulai dari segi bahasa kualitas penulis sama editor kemudian internasional audiens berarti apakah jurnal kita hanya lokal nasional atau bisa mencakup global nah itu pertanyaannya sebetulnya apa sih pentingnya gitu isu di jurnal kita bagi perisian asing nah itu yang sebetulnya kunci ketika jurnal itu ingin maju ke sekopos saya memberitahu beberapa kali penolakan beberapa kali penerimaan komentarnya itu itu aja komentarnya banyak penolakan itu karena komentar kualitas dan bahasa banyak penerimaan itu karena komentarnya berkaitan dengan topik yang dipilih gitu artinya kan tinggal bagaimana kita menentukan gender jurnal kita kalau sudah terlanjur nama jurnalnya umum gitu ya maka ada baiknya bapak ibu mulai memikirkan tiap terbitan itu apa ya dibuat tematik tertentu misalkan topik tertentu atau tema tertentu boleh atau jika memang jurnalnya terlalu umum ya nanti bisa dibatasi di bagian fokus di bagian kewilayahan misalkan hukumnya kan terlalu umum oke jurnal saya hanya bahas pengembangan hukum di negara-negara berkembang nah itu meskipun jurnalnya jurnal penelitian hukum nah gitu tapi bahasnya hanya pengembangan hukum di negara-negara berkembang itu kan mempersempit ruang lingkup akhirnya mempertajam ruang lingkup nah nah bapak ibu semuanya sebetulnya ada cara apa ya cara kita jadi gini saya selalu bilang ini skopus hack ini saya terapkan di jurnal kami ada cara natural ada cara baik saya bapak ibu bisa coba cara natural natural itu gimana sih cara cara natural itu misalkan bapak ibu submit ke skopus itu kan hanya butuh 10 dokumen 10 dokumen 10 artikel yang terbaik nah biasanya kita milih 10 artikel itu random dari beberapa edisi yang sudah terbaik itu natural tapi baik desain kalau misalkan jurnal saya mau submit skopus tahun depan ini 2024 maka mulai dari sekarang bapak ibu milih 10 artikel atau 10 calon penulis yang mau di coaching untuk bisa menulis sebaik mungkin untuk nanti bekumennya di submit skopus kita kita pakai cara natural kemarin tapi saat ini kita juga pakai cara baik desain jadi kita nih saya dan beberapa kawan itu meng-coaching beberapa calon untuk bisa menulis sesuai tema tema jurnalnya kita langsung tentukan sampai kemudian kita coaching judul segala macam sampai isi sampai nanti kita yang membantu proof leading baru nanti ini bisa di 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 submit ke skopus dengan cara baik desain hanya saja memang cara baik desain ini butuh kesabaran dan butuh waktu lebih kalau natural kan kita tinggal ngambil-ngambil edisi yang sudah terbit cuma resikonya ada cara natural itu kalau artikel kita beratang kualitas itu akan sangat beresiko untuk menjadi alasan penolakan skopus karena beberapa kali penolakan skopus itu berkaitan dengan kualitas artikel yang tidak bagus kalau yang bagusnya banyak tidak apa-apa tapi kalau yang bagusnya sedikit hanya 2 dari 10 biasanya ditolak tapi kalau yang bagusnya banyak 50-50 atau bahkan 7 bagus 3 kurang bagus biasanya kita gambling karena posisinya kita tidak bisa mengedit lagi nah Bapak Ibu semuanya yang paling penting adalah dalam pengelolaan jurnal untuk kemudian bisa jurnalnya terindeks skopus saya selalu mendorong di banyak forum di diskusi juga dengan adik-adik mahasiswa coba bandingkan dengan beberapa jurnal internasional berreputasi yang sudah ada terutama jurnal-jurnal di Eropa terutama bidang sosial humaniora untuk bidang sosial humaniora di Eropa Amerika coba coba baca-baca bandingkan apa yang dibandingkan bandingkan gaya menulisnya bandingkan gaya membuat judulnya bandingkan gaya model citasinya bahkan kami sampai membandingkan mengadopsi bagaimana tata letak layout artikel yang nyaman dibaca di jurnal-jurnal internasional berreputasi itu kita adopsi jurnal pertama yang skopus dan jurnal yang kita arahkan untuk skopus artinya bagi pengelola jurnal sebetulnya yang paling penting adalah selalu belajar selalu belajar dalam hal pengelolaan karena belajar itu gak ada habisnya kita selalu melakukan improvisasi itu penting dalam pengelolaan nah ini beberapa saran dari saya untuk Bapak Ibu semuanya dalam pengelola jurnal misalkan melakukan inovasi penerbitan tiap edisi dibuat tematik nah boleh gak sih kemudian kita menerbitkan selain artikel boleh kami itu membandingkan beberapa jurnal di Amerika di Eropa mereka tidak hanya menerbitkan artikel tapi menerbitkan misalkan kalau hukum itu putusan analisis putusan case note atau book review atau bahkan simposia simposia itu semacam artikel singkat dari conference atau bahkan editor commentary atau komentar editor terhadap topik tertentu boleh gak sih boleh dan itu apakah diperbolehkan sefokus boleh hanya saja jangan sampai kemudian porsinya aja lebih banyak dibandingkan artikel artikel harus jauh lebih banyak kemudian Bapak Ibu juga bisa melakukan model diskriminasi pasca penerbitan misalkan saya cuma di fakultas hukum ini belum berhasil mengadopsi ini coba Bapak Ibu bandingkan ada satu jurnal skopus hukum itu namanya University of South Wales Law Journal tiap edisi dia selalu membuat workshop baik itu webinar maupun langsung mengundang para hakim mengundang para penulisnya mengundang para pengulas untuk kemudian mendiseminasikan tulisan-tulisan yang terbit di edisi modelnya kayak seminar kayak conference tapi semi formal dan bagus saya kadang suka buka dihitung seperti itu dan kayaknya sepertinya bagus ini untuk diterapkan di Indonesia hanya saja mungkin kendalanya kalau di Indonesia kan dalam hal dukungan pendanaan karena saya cek di University of South Wales Law Journal itu mereka punya funding yang besar di funding eksternal misalkan dari asosiasi atau asosiasi lawyernya sana atau kemudian ada funding dari lembaga advokat mana atau pengacara mana atau hakim siapa jadi mereka punya funding kita belum sampai ke sana tapi apakah kita bisa melakukan itu saya yakin kita juga bisa nah kemudian kami juga selalu berkoordinasi dengan karena kami satu fakultas banyak jurnal ada 21 jurnal yang aktif kami selalu berkoordinasi dengan pengelola jurnal di lingkungan fakultas kami sampai kemudian ada jurnal yang tidak tidak diperhatikan sampai kemudian akreditasi tidak naik-naik jadi kita selalu melakukan monitoring secara berkata juga mas Yoris di pusat pengambil jurnal itu selalu melakukan monitoring berkala jurnal seunes jadi jurnal seunes di mapping mana jurnal yang sudah siap akreditasi siap skopos siap reakreditasi kita dorong pengelola seperti itu ada permasalahan kita selalu diskusi sama-sama cari solusi sama-sama kita juga selain itu yang paling penting dalam pengelola jurnal tidak hanya pengelola karena pengelola itu tidak bisa berjalan sendiri tanpa peran dari penulis yang mengirimkan naskah-naskah terbaiknya dan juga tidak bisa berjalan tanpa bantuan dari reviewer untuk memberikan komentar-komentar atas naskahnya editor reviewer autor itu pihak yang penting dalam pengelolaan jurnal maka tidak bisa satu pihak ini dinafikan perannya kita juga sebagai pengelola jurnal harus melakukan edukasi secara berkelanjutan terhadap penulis bagaimana cara menulis yang baik bagaimana cara menulis di jurnal kita bagaimana kemudian kaida selingkuh itu harus dilakukan edukasi secara berkala kadang-kala ada penulis yang menuliskan naskahnya sembarangan juga halnya dengan reviewer kita juga harus mengedukasi bagaimana sistem kerja tata kelola jurnal kita secara online dan sebagainya nah untuk Bapak Ibu semuanya Mas Mbak semuanya sebetulnya kendala utama dalam pengelolaan jurnal salah satu kendala dalam pengelola jurnal terutama jurnal yang baru adalah mendapatkan naskah yang berkualitas baik padahal untuk bisa jurnal ini terakreditasi atau bahkan internasional berikutasi berawal dari naskah-naskah yang baik maka saya selalu mendorong Bapak Ibu semuanya kalau punya naskah yang baik jangan hanya dikirimkan ke jurnal yang sinta dua sinta satu skopos cobalah lirik jurnal-jurnal yang belum sinta kenapa karena yang jurnal belum sinta itu ketika naskahnya baik dia akan menjadi cepat nantinya menjadi jurnal yang baik jurnal sinta dua sinta satu atau bahkan internasional berikutasi maka saya selalu bilang ke Bapak Ibu dosen atau adik-adik mahasiswa kalau publikasi kalau naskahnya bagus jangan hanya mencari yang sinta dua tapi coba kirimkan ke jurnal-jurnal yang belum sinta karena jurnal-jurnal yang belum sinta itu kendalanya adalah kekurangan naskah itu yang saya alami waktu awal-awal mendirikan Journal of Indonesian Legal Studies ada naskah di 2016 enggak sih enggak ada sama sekali akhirnya dari kolega teman-teman S2 waktu itu jadi teman-teman S2 saya kirimin satu-satu ada artikel atau tulis kuliah yang belum dipublikasikan enggak saya cek oke nanti saya bantu editing dikirimkan lagi ke mereka mereka oke atau enggak jadi 2016 itu mencari sama jurnal-jurnal yang baru pengakreditasi karena pada 2012-nya seringkali kita mengirimkan ketika ada penawaran publikasi selalu bertanya jurnalnya sudah sinta berapa sudah sefokus belum kalau sefokus Q berapa pasti pertanyaannya padahal untuk menjadi skopus Q2 atau Q1 itu naskah yang bagus dari Bapak-Ibu semuanya apa Bapak-Ibu semuanya kalau punya naskah yang bagus jangan disikan untuk pioner yang bagus-bagus aja meskipun itu pilihan karena terkait dengan apa ya ya lagi-lagi terkait dengan aturan terkait dengan pangkatan dan sebagainya mungkin ada Bapak-Ibu yang tulisan saya bagus sayang dong kalau saya menerbitkan artikel di jurnal yang biasa-biasa aja tapi justru jurnal yang biasa-biasa itu butuh naskah yang bagus-bagus dari Bapak-Ibu nah Bapak-Ibu semuanya juga sebagai pengelola jurnal juga jangan sungkan untuk melakukan jaring internasional memperluas jaringan internasional kalau Bapak-Ibu ikut konferensi seminar internasional selain ikut konferensi internasional dan dipublikasikan Bapak-Ibu juga punya misi harusnya bagaimana bisa mendekati arah pembicara yang dari luar negeri misalkan mendapatkan email-nya untuk melakukan korespondensi itu yang saya lakukan dan mahasiswa saya melakukan kalau mahasiswa saya utus-utuk ikut konferensi mereka punya misi untuk mendapatkan kontak persen dari pembicaranya bertemu dengan pembicara ngobrol kemudian kontak persen atau kartu namanya baru nanti kita hubungi biasanya seperti itu juga dengan berbagai media yang lain nah Bapak-Ibu silakan nanti bisa mencoba beberapa indeksasi mulai dari Sikopos Web of Science DOAJ Hand Online tapi hanya untuk Hukum dan Sintra beberapa progres jurnal kami saat ini yang Jurnal of Indonesian Studies tadi diberi rezeki dari Gusti Allah kita mendapatkan Sikopos 2022 dan pertama kali kuartil yang keluar itu di 2023 kemarin Mei Alhamdulillah langsung kuartil 2 semoga nanti tahun depan dengan doa dan supportnya Bapak-Ibu semuanya jurnal ini bisa menjadi jurnal yang baik dan bisa meningkat kuartilnya dan bisa menjadi sarana untuk peningkatan kapasitas Bapak-Ibu semuanya saya kira itu dari saya yang ingin saya sampaikan kurang lebihnya mohon maaf terima kasih untuk Mas Yoris Mas Arbain dan teman-teman dari BI saya akhiri sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Pak Tuan atas penyampaian materi yang sangat luar biasa sangat lengkap dan komprehensif Bapak-Ibu sudah diberikan juga strateginya kemudian sudah diberikan juga tips-tipsnya juga di akhir penyampaian materi tadi harapannya Bapak-Ibu bisa mengimplementasikan kejurnalnya masing-masing dan sesi selanjutnya Bapak-Ibu bisa langsung tanya maulik kolom chat atau bisa langsung present Bapak-Ibu diberikan karena Pak Ridwan ini sangat sibuk sekali ya pastinya saya bersyukur sudah diberikan waktu selama 2 jam ini untuk bisa berbagi kepada Bapak-Ibu semuanya karena awalnya saya cekatkan pagi tata pagi beliau juga sibuk nah hari ini Alhamdulillah diberikan kesempatan untuk bisa bertata muka melalui online Bapak-Ibu untuk dalam rangka hari kebangkitan nasional setelah kan Bapak-Ibu bisa melalui kolom chat atau bisa resen ya bertanya langsung dibersilakan oh melalui fitur question and answer ini ada penanya dari Pak Munawar saya bacakan apa saja yang perlu diperbaiki agar jurnal bisa naik teringkat begitu Pak Ridwan langsung saja agar tidak lupa untuk pertanyaannya silahkan Pak ya terima kasih Mas Yoris dan terima kasih Pak Munawar atas pertanyaannya mengenai apa sih yang perlu ditingkatkan agar jurnal kita naik seringkat sebetulnya kalau Pak Munawar bacak perdoman itu sudah jelas mengenai indikator penilaian akreditasi nasional apa saja yang dihitung kebetulnya dari segi manajemen dan dari segi substansi dari segi substansi tentunya kita harus meningkatkan dari segi kualitas artikel kalau kita bisa memastikan kualitas artikel kita meningkat insyaallah jurnalnya juga bisa naik peringkat kemudian apalagi poin-poin yang banyak itu poin-poin yang banyak di pedoman akreditasi betul kata Mas Yoris di awal tadi bahwa pedoman akreditasi sekarang sudah mengarah kepada jurnal internasional berreputasi mengarahnya ke indikator penilaian skopos apa saja yang besar penilainya diversitas penulis kalau Pak Munawar bisa memastikan jurnalnya tiap terbitan ada penulis dari beberapa negara kedua diversitas editor kalau Pak Munawar bisa memastikan jurnalnya Pak Munawar terdiri dari beberapa negara editornya kemudian apalagi dari segi kualitas kemudian dari segi sitasi kalau itu sudah meningkat insyaallah jurnalnya naik peringkat bisa jurnal Sinta 2 bisa jurnal Sinta 3 maka untuk bisa asumsinya gini bagaimana kemudian saya bisa mengklaim penulis dari beberapa negara bagaimana saya bisa mengklaim editor dari beberapa negara maka mau tidak mau suka tidak suka jurnal kita harus beralih dari bahasa yang tadinya hanya bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional mau tidak mau karena pengukurannya beberapa negara kan tidak mungkin kalau jurnal bahasa Indonesia tapi kita klaim penulisnya ada yang dari Amerika Australia Malaysia Thailand tapi full text bahasa Indonesia artinya bahasa internasional hingga itu ada beberapa poin tadi kualitas kemudian bahasa yang meningkat kemudian editor dan penulis itu Pak menawar kalau itu bisa bisa dipenuhi insya Allah nanti bisa bisa meningkat gitu kalau sesuai kedua man akreditasi itu Mas Yaris baik terima kasih Pak Ridwan atas jawabannya ada penanyaan dari Pak Bayu terkait apakah teknik menulis impet masih menjadi acuan jika dibandingkan dengan result and discussion yang menjadi satu Oke Pak Bayu ini kan ada beberapa model penulisannya Imrat kalau hukum itu ada IRAC IRAC terus kemudian Imrat nah bagaimana kemudian Imrat ini memang secara umum beberapa penilaian itu menilai terutama dalam hal research artikel artikel penelitian itu harus skemanya strukturnya Imrat tapi gaya-gaya penulisan jurnal kan beda-beda ada yang misalkan gaya penulisannya ada yang metodenya itu tidak dituliskan secara langsung menjadi subab di beberapa jurnal misalkan langsung introduction kemudian langsung pembahasan pertama pembahasan kedua sampai kemudian pembahasan ketiga baru kesimpulan baru referensi tidak ada bahkan khusus metode atau bahkan result and discussion tapi ada jurnal juga yang menggunakan introduction metode result discussion kemudian conclusion referensi tinggal bagaimana kita menyesuaikan tapi secara umum metode Imrat itu tetap ada meskipun result and discussion nya jadi satu tetap ada di dalam satu struktur meskipun jadi satu kayak nodel penulisan di jurnal of Indonesian Legal Studies kita menggunakan Imrat tidak menggunakan Imrat tapi kita tidak menggunakan bab secara khusus metode kemudian result and discussion kita langsung introduction kemudian langsung pembahasan satu apa dua apa tiga apa empat apa kemudian conclusion baru kemudian referensi jurnal ini terutama di jurnal bidang hukum dan sosial humaniora banyak seperti itu kalau metode itu banyak jurnal-jurnal kami mengadopsinya dari gaya-gaya penulisan di jurnal bidang Eropa sama Amerika memang gaya penulisannya seperti itu jadi itu Pak Bayu jawaban dari saya itu Mas Yoris baik terima kasih Pak Rikwan ada pertanyaan lagi di kolom chat dalam rangka menjaga kualitas naskah terutama dalam tingkat similarity-nya yang kita kelola ini selain mengembalikan artikelnya atau menolak artikelnya apakah ada cara lain cara lain oke mengenai similarity kalau jadi gini kalau uji similarity itu kan biasanya dilakukan saat submission biasanya dua tahap ketika submission kemudian hingga tahap sebelum publish atau publication untuk menghindari jangan sampai kemudian naskah ini jangan-jangan sudah dikirimkan ke jurnal lainnya juga nah untuk similarity itu biasanya ya caranya hanya minta autor memperbaiki atau memang kalau sudah terbit ya kita tolak ada cara lain memperbaiki atau kita tolak kan gak mungkin editor itu memperbaiki dari tulisan penulis gitu jadi kita kembalikan ke penulis untuk bisa memperbaiki gitu biasanya seperti itu tuh mas Yoris baik pak ini banyak yang bertanya berkait di kolom chat lagi ya pak ya ya dari saudara Moria boleh minta dijelaskan bagaimana cara bisa daftar Sinta atau Skopos ketika jurnal kita masih satu tahun tapi kalau ini harus nunggu dua tahun dulu ya gitu pak ilman ya terus kemudian betul 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 bagaimana sih mencari editor dan review secara baik dan benar ya bu A'ah Korea bu A'ah Korea mengenai Sinta dan Skopos kalau Sinta itu kan sesuai pedoman minimal umurnya dua tahun Skopos juga sama ya mas ya minimal dua tahun jadi kalau belum denap dua tahun Bapak Ibu gak bisa daftar akreditasi atau daftar Skopos gak bisa jadi minimal dua tahun jadi nunggu dua tahun dulu nah dalam kurun waktu dua tahun itu gimana caranya kita meningkatkan kualitas jurnal dan keterlibatan banyak editor gimana sih cara mencari editor bagaimana mencari reviewer Bapak Ibu bisa memanfaatkan dengan banyak cara salah satunya adalah kalau kami lakukan adalah saya dan teman-teman biasanya kan baca kalau kami dan mahasiswa kan biasanya baca-baca tulisan orang lain nah saat baca tulisan orang lain itu oh ada topik yang pas nih dengan artikel yang submit di jurnal kita kita coba email dengan email personal meminta untuk yang bersangkutan untuk mereview atau menjadi editor atau mereview biasanya ketika bersedia oke kita cantukkan namanya kalau gak bersedia ya gak apa-apa kami biasanya mendapatkan seperti itu dari banyaknya tulisan itu kan kalau banyak jurnal banyak artikel di berbagai jurnal itu kan selalu ada email korespondensi di cek secara online juga bisa Bapak Ibu bisa memanfaatkan tapi yang paling penting adalah terutama untuk orang luar negeri Bapak Ibu jangan spam email biasanya spam email itu kalau Bapak Ibu emailnya menggunakan email jurnal jadi saya sarankan kalau Bapak Ibu mau menghubungi reviewer atau editor atau menawarkan penulis untuk menulis di jurnal kita yang orang luar negeri makanya email pribadi Bapak atau Ibu sebagai editor nanti sebagai menggunakan email pribadi Bapak Ibu kemudian meng-email yang bersebutan secara personal menjelaskan saya siapa saya sebagai apa jadi bahasanya bahasa personal tidak bahasa yang langsung to the point nawarin untuk publish dengan cara cepat saya biasanya mencari itu mas dari Pak Abdul Jalil mungkin kampus beliau itu tidak ada UKM seperti mahasiswa ini menjadi jalan pengajuna yang baik dan mendukung mereka begitu punya UKM UKM riset apakah secara pribadi atau secara kelompok yuniyah barangkali ya seperti itu oke Pak Abdul Jalil bertanya Pak Abdul Jalil mengenai kalau saya menangkapnya mengenai ini mas di kampusnya Pak Jalil itu kan tidak ada UKM riset sementara pengelola jurnal kalau di UNES itu kan ada UKM riset yang kemudian mendorong riset dan publikasi mahasiswa sehingga publikasi mahasiswa jadi banyak karena kan track record tim editor itu dilihat dari publikasinya terus gimana kalau kemudian kampus yang ada UKM risetnya mendorong publikasi riset mahasiswa itu gimana nah saya ada salah satu cara sebetulnya buat Bapak Ibu semuanya terutama yang dosen jadi gini saya 2016 masuk UNES itu ada kekhawatiran melihat kekhawatiran gini banyak dulu juga saya mengalami sebetulnya tugas-tugas mahasiswa itu diminta untuk membuat makalah dan makalah itu hanya berakhir di meja mungkin mas Yaris pernah ngalamin hanya berakhir di meja setelah dirilai setelah itu apa gak ada apa ya apakah menjadi buku apakah dipublikasikan sehingga saya mulai mengubah pola penugasan mahasiswa tidak lagi membuat makalah tapi membuat artikel ilminya sesuai dengan standar jurnal resikonya adalah kita mengajarkan mereka jadi waktu kita harus lebih sabar untuk mengajarkan mereka bagaimana menulis yang baik bagaimana memilih jurnal yang baik bagaimana mencintasi yang baik bagaimana menggunakan medley sampai bagaimana menggunakan kognitif waktu kita harus lebih sabar mengawal apa ya memberikan informasi itu ke mahasiswa memang pada awalnya mahasiswa tidak paham bagaimana kemudian menulis yang baik mencari jurnal baik tapi kalau mereka sudah paham mereka sudah sudah bisa kemudian jalan sendiri saya pada awalnya mendorong mahasiswa seperti itu memang awalnya mahasiswa merasa berat tapi kemudian saya dampingin terus sampai kemudian mereka publikasi sampai ternyata mereka setelah publikasi merasa senang bahkan sampai saat ini mereka kadang suka publikasi sendiri tanpa konfirmasi jadi pak saya sudah terbit di jurnal Sinta 4 pak saya sudah terbit di jurnal Sinta 2 pak saya sudah terbit di jurnal ini jurnal ABC jadi pak saya sudah ikut conference mungkin harus kita coba ke mahasiswa kita juga kalau tidak bisa semua mahasiswa bapak ibu bisa mencobanya dengan bimbingannya bapak ibu bimbingannya bapak ibu bagaimana bapak ibu bisa mengarahkan bimbingannya bapak ibu untuk bisa menulis yang baik itu saran dari saya baik terima kasih Pak Ridwan ini ada Pak Mursalin ya dari Aji Aji yang Anda bertanya bagaimana cara mencari editor luar negeri dan paper-nya dari luar negeri mungkin bagaimana kalimat awal kita menawarkan atau emailnya institusinya bagaimana itu oke terima kasih Mas Yoris dan Pak Murs Salin dari RJI Aji bagaimana cara mendapatkan dewan editor luar negeri dan paper luar negeri bagaimana kalimat awal kita menawarkannya ada cara formal dan cara informal sebetulnya kalau pakai cara informal saya pakai Bapak Ibu mungkin yang pernah mendengar kalau Facebook udah jarang banget Twitter juga udah mulai nah coba Bapak Ibu pakai LinkedIn LinkedIn itu jejaring yang kemudian dia bisa mensuggest jejaringnya itu sesuai dengan kepakaran kalau saya orang hukum nanti suggest perkemanannya itu orang-orang baik itu dalam maupun luar negeri dari sana kemudian saya add mereka sebagai apa ya sebagai teman kemudian mereka menyetujui kalau menyetujui saya biasanya langsung chat mereka saya perkenalkan saya siapa saya dosen di mana dari kampus mana saya juga sebagai editor in chief jurnal apra jurnal ini bidang setelah itu saya biasanya nawarin apakah saudara berapa tertarik untuk mempublikan kasihkan naskahnya di jurnal kami kalau iya saya dengan sangat senang menerimanya biasanya seperti itu dari sekian banyak ada yang masuk bahkan dulu ada yang dari timur tengah bilangnya ngirimnya tapi saya masih bahasa arab kok nggak apa-apa nanti kita coba bekerja kita dibasakan ke bahasa inggris jadi ngirim langsung ada yang ngirim juga langsung bahasa inggris dan yang lainnya dari sana sebetulnya saya dapat itu cara formal kalau cara informal kalau pakai cara formal bagaimana kita menggunakan email Bapak Ibu tadi bisa menggunakan paper-paper yang Bapak Ibu baca Bapak Ibu identifikasi emailnya yang paling penting sebetulnya dalam melakukan korespondisi kita harus mengenalkan kita itu siapa jangan to the point kalau to the point misalkan to submit your paper into our journal nah itu to the point banget jadi kenalin dulu siapa dear siapa I am Yoris Adi Mareta from Universitas Negeri Semarang misalkan terus mengelola apa terus jadi kayak kita melakukan korespondisi bilangnya kalau saya saya baca tulisannya kamu tentang ini ini saya sangat tertarik dengan tulisannya kamu nah saya juga mengelola jurnal yang sejenis dengan tulisannya kamu apakah kira-kira kamu ada paper lain yang belum dipublikasikan untuk diterbitkan di jurnal saya atau enggak saya biasanya kayak gitu atau kalau mau minta mereview ya tadi saya membaca tulisan kamu bagus gitu tentang ini kemudian saya mengelola jurnal dan kebetulan ada naskah masuk tentang ini apakah kamu bersedia untuk mereview gitu pakai cara formal dibalas enggak ya kadang kalau mereka sibuk jangan dibalas gitu yang paling penting adalah jangan misalkan bapak ibu emailnya jangan pakai email jurnal kalau bisa pakai emailnya personalnya bapak ibu gitu saya misalkan pakai email saya riduan.arimpin at malunes dot acd gitu saya enggak pakai email jurnal of indonesian legal studies gitu karena takutnya nanti dikira spam atau apa ya direct sellingnya jurnal banyak terlalu banyak gitu nanti takutnya masuk itu sih dari saya masih untuk siapa tadi Pak Salin materi sudah dibagikan lewat kolom chat bapak ibu ya materi powerpoint dari pak sudah dibagikan lewat kolom chat harapannya bapak ibu tetap semangat tetap berangkit maulah jurnal tetap istikamah dan konsisten dalam pengolahan jurnal tentunya ini juga konsisten ini juga didantikan dengan standarisasi Pak Ibu juga sudah menyampaikan standarisasi dalam pengolahan jurnal skopus bagaimana sehingga Bapak ibu pengolahan jurnal di seluruh Indonesia bisa segera di bisa bisa segera mengaplikasikan ilmu yang dari Pak Ibu ini seperti itu sebetulnya sudah ada pertanyaan lagi Pak aku MC dan moderator pada kegiatan hari ini mengucapkan terima kasih kepada narasumber Pak Ridwan yang sudah menyampaikan waktu dan mungkin Pak Ridwan juga sedang batuk ya malah sudah ganggu begitu untuk mengikuti atau berbagi ilmu pada Pak Ridwan ini Pak Mursalin sepertinya mau bertanya lagi mungkin boleh Pak Ridwan ya silakan silakan Pak Mursalin dari RGI jika hendak bertanya lagi atau mungkin sedang mengetik ya sepertinya nanti di PPT nya Pak Ridwan ada kontak emailnya enggak Pak atau enggak ada ya oh ini langsung ada respon dari Pak Mursalin bagaimana pengelolaan anggaran jurnal yang sudah kopus Pak Ridwan ini lebih ke melihat dapurnya begitu ya dapur untuk keuangannya silakan Pak oke untuk anggaran jurnal skopus saya yakin masing-masing institusi punya kebijakannya beda-beda ada yang menganggarkan besar ada yang juga tidak menganggarkan besar tapi yang paling penting adalah sebetulnya boleh gak sih jurnal skopus di perguruan tinggi itu mengenakan biaya boleh untuk pengelolaan asal transparan saya bersyukur di UNES itu kami punya satu iklim sistem yang baik dalam skema penganggaran jurnal tahun ini karena UNES PTNBH jadi semua anggarannya masuk kalau di Universitas Negeri Semarang itu masuk ke satu nomor rekening yang sama yaitu rekening pusat sehingga nanti untuk autor fee lewat PA tidak lagi ke pengelolaan jurnal tapi langsung nanti reviewer juga dibayarkan langsung oleh pusat Mas Yoris juga mengurusi ini bersama tim ada Mas Fungki ada yang lainnya berapa besaran tarif dari tiap jurnal skopus itu berbeda-beda tergantung pengelolanya sebetulnya awalnya gini kami yang jurnal di Fakultas Hukum UNES maunya gratis tapi kemudian karena untuk biaya pengelolaan dan semacamnya mau tidak mau kami harus menerapkan biaya pengelolaan gitu apakah kami ada anggaran di Fakultas kami juga ada anggaran pengelolaan jurnal di Fakultas tapi tidak untuk satu jurnal tapi banyak jurnal sehingga jurnal punya dana-dana masing-masing saya yakin juga di banyak kampus ada yang mendapatkan dana pengelolaan secara penuh ada yang bahkan di banyak kampus ada yang tidak dapatkan pengelolaan tapi dana pengelolaannya dari mana dia menarik biaya dari penulis boleh gak sih sah gak sih boleh sah saja sepanjang itu bisa dipertahankan di dana pengelolaan skopus seperti itu sih Pak gak ada supporting dana dari skopusnya ngasih dana ke kita juga enggak atau kalau dari itu ada hibah skema mungkin Bapak Ibu nanti bisa ikut hibah skema apa ya namanya hibah hibah jurnal ya Mas Yoris hibah jurnal itu ada pendaftarannya ada seleksinya Bapak Ibu bisa ikut itu baik itu jurnal internasional maupun jurnal internasional periputasi nanti ketika Bapak Ibu ikut itu itu dana nya bisa dipakai untuk pengelolaan jurnal yang lain itu sih yang paling penting jadi tapi saya menekankan gini bukan berarti jurnal yang dayarnya mahal itu kualitasnya lebih baik dibandingkan jurnal yang gratis enggak juga ada jurnal gratis juga kualitasnya lebih baik dari jurnal-jurnal yang berbayar tapi persoalan bayar atau tidak ini bukan menjaga kualitas beras tapi untuk menjaga iklim pengelolaan mungkin di kampus atau di institusinya dukungan finansialnya tidak mencukupi sehingga dia harus menarik dana dari penulis boleh enggak sih boleh dan sah-sah saja itu itu Mas Yaris baik tadi Pak Murseran sudah menyampaikan terima kasih ya Pak ya atas penyampaian secara lengkap dan kompresif jika Pak untuk materi sudah kami Bapak-Ibu ya harapannya Bapak-Ibu bisa mempelajari kemudian bisa menerapkan kejunahnya baik Bapak-Ibu di akhir acara kami menyampaikan terima kasih kepada Pak Rp. Arifin selaku narasumber kemudian Bapak Ketua RGE Pusat Bapak Dr. Arba In kemudian dari tim pengurus RGE Pusat yang sudah memfasilitasi Zoom ini dan juga Bapak-Ibu pengolahan jurnal yang hadir dari siang sampai sore ini kami mengucapkan terima kasih baik di hadir di Zoom maupun di Youtube harapannya Bapak-Ibu tetap bangkit tetap semangat telah boleh tapi tidak boleh menyerah untuk pengolahan jurnal kami dari RGE Jawa Tengah juga menyampaikan permaaf jika ada penyampaian materi dari narasumber atau mungkin dari panitian sampai jumpa kembali di pertemuan RGE Pusat maupun RGE Jateng dengan tema-tema yang tentunya akan lebih menarik lagi sehingga Bapak-Ibu tetap bisa menambah informasi dan memasangnya begitu sekian terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh salam setelah kita semuanya sampai jumlah lagi di lain kesempatan terima kasih Pak Ritun Arifin Pak Arbain teman-teman dari AJP Pusat terima kasih bisa di link meeting ada link absensi Bapak-Ibu yang sudah disingat oleh tim RGE Pusat Bapak-Ibu bisa mengisi form tersebut makasih ya Mas Yoris Mas Arbain dan teman-teman sama-sama mohon maaf mengganggu undur dirinya Assalamualaikum Waalaikumsalam terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih